Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GV Kali ini kita akan lanjut trading crypto di aplikasi Binance, khususnya futures ya Disini kita pilih-pilih market yang bagus, kalian coba buka-bukain semuanya deh crypto ya Sabar aja, santai trading itu, cari market yang bener-bener menurut kalian fix dia kuat naik atau kuat turun Antara dua itu aja ya, kalau gak kuat turun ya kuat naik, kalau gak kuat naik ya kuat turun Berarti kalau gak dua-duanya skip, cari market lain Nah disini gue udah pilih Bitcoin, tadi gue cek marketnya dan emang lagi bagus-bagusnya nih ya Orang bilang wah kan Bitcoin lagi turunin, kenapa malah mau open posisi disini, ya malah lagi turun itu bagus Kita klik jual, nanti gue kasih tau deh, gue akan coba 16% kita open posisi jual ke bawah ya Open posisi jual Langsung profit, langsung hijau Kenapa nih, Bitcoin emang lagi turun-turunnya ya Ya kalau di support jangan, kalau di support tuh gak bisa, kalau di futures itu bagus Turun tuh bagus, kuat turun apalagi ya Nah mumpung lagi kuat turun, orang lain kan lagi pada piyeng, lagi pada ngeliatin portfolio yang merah Malah gue demen banget, mau dia turun, mau dia naik, ya gue tetap aja bisa ngedapetin keuntungan atau profit dari market yang lagi turun-turunnya Nah kenapa gue pilih Bitcoin disini, padahal lagi turun, oke Gue liat di satu jam ini, ini yaitu lagi kuat penurunan Kalian bisa lihat sendiri, cek sendiri nih, tuh Ya, candle hijaunya ini pas banget nih gue posisinya nih candle hijau Ini awalnya emang naik guys, nah ini yang ngeri nih Nah tapi disini pas udah naik, dia mulai sideways Nih sideways, ini sideways kecil Ya, ternyata sideways ini ditembus sama candle hijau yang kuat Tuh, kebawah Nah meskipun dia ada pelemahan tapi gak apa-apa Seenggaknya moving average-nya ini udah mau berada di atas, udah pada mau ke atas semua nih Tuh, ya Kalau candle hijau ini gak berubah jadi candle merah yang kuat Seenggaknya dia bakal turun ke bawah, gue tetap profit Intinya itu aja, makanya gue open posisi di atas candle hijau Kalau dia sampai muncul sumbu itu gue udah profit juga Mungkin gue posisi disini Terus di empat jamnya, nah di empat jamnya malah bagus banget guys marketnya Liat tuh, ya Ini gak bentuk pola resisten dan support yang sejajar Resistennya ini udah sejajar Ya, makanya didorong ke bawah Serta support ini pun sejajar Jadi setiap menyentuh resisten dan support Dia bakalan seperti ditolak atau nektok gitu tuh Mantul ya, mantul Gak bisa menembus nih Ini belum bisa menembus, makanya dia ke bawah dulu Nanti ke atas ya Kita lihat ini di empat jamnya Dan ini ngebentuk resisten yang sinyal penurunan gak sempurna Tapi lumayan kuat ya Lumayan kuat kok Karena candle hijaunya pelemahan juga Jadi gue bilang kuat menurut gue sih Gak terlalu kuat Tapi gak apa-apa Dari segi market Berarti sama nih Satu jam dan empat jam dia mau turun ke bawah Terus di satu harinya gimana? Di satu harinya Disini malah udah turun dulu nih guys tuh ya Moving average aja Tuh kan jadi berlibet Moving average aja udah ada di atas resisten Di atas candle Tuh ini udah mulai pada ke atas tuh Berarti ini bakal ke bawah Apalagi disini muncul candle hijau yang udah sejajar sama resisten Pelemahan Sumbuhnya lebih panjang di bawah dibandingkan atas Kayak muncul candle merah Hasil konfirmasi pendorongan ya Ya didorong Ya didorong sama resistennya untuk ke bawah Kita lihat lagi deh Merah profit Oke minus sebesar 0,13 dolar Atau 1% atau 2% Gak apa-apa Ini masih ke bawah Santai aja Oke Kita cek lagi Eh Gue mau kesini Kita cek lagi marketnya Di satu harinya seperti ini Kita lihat di 6 3 harinya Nah Di 3 harinya nih Bikin penurunan Jadi resistennya ini Lihat tuh Kalau kalian narik Ada garis trend lain aja Dia ke bawah Ini garis miring ke bawah Nah berarti ini emang penurunan tuh Ya Searah Move on freshnya juga mulai ke atas Ini searah nih disebutnya nih Kita lihat di satu minggunya Oh di satu minggunya juga mulai ke bawah nih Tapi ini gak akan bertahan lama ya ke bawahnya Jadi kalau udah profit gue akan tutup langsung Takutnya ini kan Riwayat market sebelumnya tuh naik tuh Ya Takutnya ini hanya istirahat sementara Ke atas lagi Jadi jangan terlalu lama-lama Oh Kuat tuh lihat deh Oke Nah gue percaya dia balok turun Kenapa? Sumbuhnya lebih panjang di bawah guys Tuh Ini tuh candle hijau ini Bakal jadi pelemahan Menjadi Resist Eh support Yang gak sempurna Nah Ketika ini meskipun jadi candle hijau Nah nanti setelah candle hijau Pasti muncul candle merah dulu Atau candle merahnya itu ke bawah dulu Baru ke atas Nah pas dia ke bawah Berjalan ke bawah Gue akan tutup Ya Itu ada dua Nah makanya ini gue bakalan pantau Karena gue tradingnya gak akan lama-lama Dan gak akan sampai lama Berhari-hari gak sih Paling berjam-jam aja Sejam atau berapa menit Kalau udah profit ya Udah Kita selesai Oke Kita masih minus Kita akan nunggu setelah dia profit aja ya Gue mau trading forex lagi Disini kita Nanti Lanjutin lagi Oke guys Akhirnya kita profit ya Trading di bitcoin Khususnya Liat tuh Ya 17% Naik lagi Ini bisa naik lagi sih Sebetulnya sih Bisa Lebih dari 2 USDT Cuman gak apa-apa ya Kita tutup aja dulu Nanti gue jelasin Oke Disini kita cek marketnya Kita tadi open position sale guys Tuh kan Liat tuh Satu jam Wah Tadi harusnya kita Kalau open Cepet nih Kita cepet Buka terus Kita pantau terus nih Tadi harusnya kita profitnya Udah melebihi 2 USDT Kenapa gue bilang begitu Liat deh Disumbuhnya aja panjang banget Ampe bawah tuh Ya Aduh Tapi gak apa-apa sih Ya bersyukur Alhamdulillah Udah 1 USDT lebih Tuh liat tuh ya Dia emang kebawa banget guys Turun Anjlok marah Tuh Ya di 4 jamnya pun Aduh Masih agak menyesal sedikit sih Gue tuh Ya dia udah menyentuh Coba kalau gue tadi Buka langsung Dan gue cek Ternyata dia Gue Pas gue cek ternyata Dia ada di sumbu ini Candle bodynya Fiksi Ini berarti gue bisa Sekitar Dapet sekitar 4 USDT Atau 3 USDT Lebih deh Sekitar segitu sih Ya lumayan loh Dengan modal kecil Ya Di 4 jamnya pun Kelihatan tuh Penurunan Lalu di 1 harinya pun Sama Nah yang tadi gue bilang Karena Resistennya nih Berarti candle merahnya Juga mengkonfirmasi Resistennya Nggak bisa ditembus Kalian bisa lihat sendiri Disini Sepertinya dia masih Mau ke bawah sini Nih Sampai sini Kayaknya sini Ya Asal yang candle merah ini Berubah menjadi Candle kekuatan Ya Menjadi resisten Yang sempurna sih Meskipun ini Belum sempurna banget Oke Kita lihat dulu Di 6 jam coba Malah kata semua ada sih Gila 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 Marketnya bagus banget sih Hari ini Oke Tuh di 12 jamnya nih Penurunan kan Enak banget kan Kalau Nemu market Yang Bener-bener Searah gitu Satu jamnya Searah ke bawah nih Empat jamnya Searah ke bawah Lalu Satu harinya pun Begitu Ya Coba Satu minggunya Sama gak Nah Sama banget tuh Enak banget Pokoknya Kalau kalian Nemu market Yang searah Setiap time frame nya Terus Open posisinya Juga Tepat banget Ya Di Pas di Daerah resistennya Atau harga Tertingginya Karena kan kita Mau open posisi Sell Itu Mantep banget Kita tinggal Nunggu dia Bener-bener Profit Dan akhirnya Beneran dia Profit tuh Ya Dari segi informasi Candle juga Gila kuat banget Ke bawah Ini loh Lihat Di satu jam aja Candle merahnya Masih aja ke bawah Guys Bayangin kan Kalau gue tadi Apa Tutup posisinya Di Sumbu nih Di akhir sumbu Di bawah ini Ya Sepertinya Gue akan profit Lebih besar lagi Dari Tapi tetap Bersyukur Ya Karena kita Masih ada Momen-momen Atau peluang Yang nanti Dateng lagi Entah itu Hari malam Sore Besok Pagi Ya kan Semuanya ada Rezekinya Masing-masing Yang penting Sahabat Oke Mungkin cukup sampai sini Kalau kalian mau belajar trading Forex, kripto, investasi lainnya Bisa cek di playlist youtube gue Disitu ada yang mulai dari nol tradingnya Kalau mau masuk grup Silahkan gratis Disitu juga ada materi-materi Yang gratis Yang gue kasih tau ke kalian Dimulai dari mana tradingnya DM IG gue aja Nanti gue kirim undangannya Dan kalau tanya-tanya Juga sama Di video ini juga bisa Terima kasih yang udah nontonin video gue Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di video